Sebelumnya di Gaiden Story Motochika Oh dia lagi Surprise motherfucker Wah Kayaknya dia nge-drill deh Mana dia tuh Ini udah dateng Yuk yuk kita lanjutin lagi Gaiden Storynya Motochika ya teman-teman Jadi sebelumnya saya mau bilang nih Nah heran sebenernya ya Padahal Basara ini game lawas game lama gitu Pasti semua juga udah pernah main dan udah pernah tamat gitu Tapi kok komennya di channel ini tuh banyak banget dan sering banget request Basara Bahkan di video yang ga ada hubungannya sama Basara tuh banyak banget yang komen Basara gitu Sayangnya berpikir emang kalian ga bisa main sendiri gitu ya Oke mana ya Motochika Motochika ya Kita lanjutin Chapter 2 Chapter 2 Chapter 2 gimana Oh ketanah Kai teman-teman Ketanah Kai Pasti kita lawan Singen ya Wih beset bener dong Waduh ini yang haram juga lagi Entah kenapa stage nya Motochika ini banyak banget yang haram-haram ya Ini kan yang banyak kudanya itu Banyak kudanya Oke langsung aja Untuk jurus Karena udah selesai melawan Tadakatsu 3 kali Jadi saya ga akan pake jurus yang berselancar ini teman-teman Saya pake jurus yang ini mungkin ya Ini damagenya ga ada yang sakit-sakit banget sih Inilah Oke yang ini Nah ini Ini adalah jurus yang damagenya paling sakit yang dimiliki Chosokali Motochika ya teman-teman Yang lain ga ada sih Ini useless banget Terus ini Oh yang ini sorry 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 Salah Yang ini teman-teman Nah yang ini Ini yang sakit Kalau yang tadi kurang Ini mantep tuh Kombo dia soalnya Plus Mantep mantep Untuk senjata Oke saya akan pake senjata Bolos deh Kita main polosan nih Oke udah bolos Terus untuk item Saya pake 3 aja ya Pake 3 aja Jadi saya pake item ini sih Mana mana Satu lagi Oh ini doang Oke Let's go teman-teman Kayaknya ga dapet Gak dapet film Yang ga dapet movie Oke jadi kita beraliansi sama Takechiyo ya Oke let's go Takechiyo Yasu Perlu kalian ingat teman-teman Kalian tuh sebenernya ga perlu lah Komen Merengek Minta konten Basara di video Yang ga ada hubungannya sama Basara teman-teman Karena Kalian juga tau Semua story yang saya buat itu pasti komplit Jadi ga perlu Tanpa kalian suruh pun Pasti akan saya buat teman-teman Gitu loh Yang perlu kalian lakukan hanyalah Bantu nonton Setiap konten saya Semua ya Semua konten saya gitu Jadi jangan Basara doang Karena apa? Karena kalau video yang lain itu view nya sedikit Ya otomatis saya harus berusaha lebih Supaya view dari video yang lain itu setara dengan Basara gitu Soalnya ya lucu Konyol gitu kan Konyol aja Masa channel dengan subscribe 40.000 lebih Yang nonton video nya cuma 1.000-2.000 Selain Basara kan Ga etis banget gitu kan Nah Fire versus fire Gitu kan Nah ini gerbangnya nih Oke Oke Kelar Oke Sudah kelar Dan Ini dia Kita ajak keluar ya teman-teman Kita ajak keluar Si Yukimura nya Kita ajak keluar Soalnya di dalam itu banyak kuda sih Ya gapapa Oke Ini udah kebuka C'mon Sini mundur mundur keluar Soalnya di dalam banyak pasukan berkuda sih Hmm Kena Satu Dua Tiga Oke Kena teman-teman Yang terakhir sakit Uh Last kombonya yang sakit teman-teman Gila Hampir setengah Ayo Kena lagi Satu Dua Tiga Udah Gak kena Ya Allah Miss Satu Dua Aduh Eh Eh Kayaknya bakal gerai aja dia Biarin mukul dulu deh Ayo Aduh Kena gak ya Satu Dua Ayo Drive Mundur 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 kalo drive mundur Waduh 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 Udah kelap Apa itu perutnya 1 2 kena lagi teman-teman yuk drive lagi satu dua tiga yuk ini dulu kena itu enak perutnya Oke ini kita langsung ke tanda X jalan rahasia sedulah anak-anak rental sering bilang ini jalan rahasia tuh enggak kena dong sebenarnya enggak ketanda X pun enggak apa-apa ini ada ini teman-teman ada keuntungannya gitu nanti di apa di stage rajanya itu sih men ada boxnya kalau kita nggak ketanda X boxnya itu enggak ada teman-teman itu doang sebenarnya ini sekalian untuk membunuh pentol yang gede itu ada satu sih disana jadi kalian aja ya buka gerbangnya kita emang kalau kita berkunjung ke Tanaka itu banyak banget pasukan-pasukan kuat temen-temen salah satunya itu master apa itu enggak tahu bentuknya kayak gitu ini ada panglima jenderal Oh ya teman-teman ngomong-ngomong sebenernya si aniki atau motocika ini adalah karakter yang yang sombong ya menurut saya dia sombong jadi di animenya itu dia sok-sokan nantang video sih dia bangga bahwa dia punya benteng Kugaku Kugaku ya namanya gak tahu dia kalah sih dia jadi saya lihatnya juga tuh kayak excited gitu udah semangat banget wah kayaknya bakal ngeri nih iblis laut lawan monyet gitu kan eh enggak punya kalah hancur emang OP parah sih video sih ya dan lagi-lagi yang ngalahin Mas Mune hahaha please kalian jangan berpikir bahwa saya itu mendewakan banget Mas Mune date bukan begitu teman-teman emang pada dasarnya date ini peran yang paling kuat-kuatnya tuh gimana ya bukan dari segi jurus atau ilmunya aja sih teman-teman jadi kuat dalam artian tuh perannya tuh penting gitu peran-perannya tuh penting terus dia tuh sering banget perannya sering banget muncul gitu sering banget dia yang disuting ketimbang karakter yang lain di posisi dua itu ada Yuskimura jadi kalau ada yang contohnya sebenarnya Basara ini peran utamanya Sapa enggak ada peran utama sih semuanya sama cuman yang paling banyak nongol itu memang date dan juga Yuskimura itu sih tergantung serinya juga tergantung serinya Basara berapa gitu kan kalau di Basara satu dan dua itu ya date dan Yuskimura Basara Judge n dan last party itu udah bagiannya Mitsunari ya Mitsunari dan Iyasu khusus eh kita melewatkan Oh ini kenapa ini pusat udah ngurang setengah jatuh si Takechiyo ini aneh ya kita masuk ke statusnya Iyasu dihadang sama Honda giliran dia jadi aliansi hondanya nggak bantuin Wow blok kita langsung melawan raja banteng banyak banget yang bilang dan menjuluki singen ini raja banteng sebenarnya bukan banteng loh hari mau deh itu cuma dia memang pakai tanduk banteng emang aneh sih atau belum dapet drive lagi buset langsung aja lah ya oke kita langsung ultimate teman-teman tadi ada filmnya sebenarnya saya skip sih filmnya itu teman-teman ada film dimana apa namanya Takechiyo Yasu itu bertarung dengan singen teman-teman tangan saya refleks tapi nanti saya edit saya masukkan cutscene ya kok tenang aja ya Sorry 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 Saya kira itu intro cuman intro nggak taunya ada mobilin game gitu Sorry Sorry nanti saya intek satu dua tiga pedes nih rasakan ya api dan api ayo ngamuk banteng nah senap kau udh senap ya dasar lu dua aduh boleh tidur lagi kalau tidur dmk nggak dapet ya tuh galau biarin dia nge-regen ditunya apa drive-nya dia regen teman-teman dulu eh regen nggak regen nih ayo banteng come on hi 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 enggak 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 kena dong yuk ajar Wow dia kalau lanjut ruduk seneng saya enak perinya teman-teman nah kenangan satu dua tiga wuh tau nih petes nih nih udah drive-nya aduh kebanyakan gaya gila bakat juga jadi pemain baseball-nya nah kau satu-satunya kodokan kodokan jangkar itu ya enggak kena dong terus enggak kena dong enggak kena lagi dong enggak kena lagi dong hehehehe buset blut wuuh oke nah giliran kita udah selesai ngalahin singen nggak dapet filmnya nanti yang film tadi itu saya masukin lewat editan ya apa lewat cara edit karena tadi tangan saya refleks teman-teman pencet petar kirain ini apa intro gitu enggak taunya pertarungan nah ini dapet nih tak tonton ya Hai dan ush kata Z is Hai dia berterima kasih Hai antona tinggal mencet petar kirain ini apa sih mereka ribut lagi atau bertikai lagi Hai washi 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 kira-kira ini bingung bahwa ceritanya mereka ini apalagi di pasar dua kurang tahu bener jadi buat kalian yang tahu silahkan tulis di komentar aja jadi kita saling berbagi saya bukan penggemarnya si Motochika dan Yasui jadi kurang tahu teman-teman kalau yang ia sudah dewasa itu lumayan lah kalau yang kecil ini emang latar belakangnya kurang di ekspos gitu baiklah jadi mereka mereka dipisah mereka berpisah dan nanti akan bertemu lagi di battle of segigahara ya di padang pasir bukan berapa sih di gurun Gersang itu teman-teman oke baiklah jadi nanti kita bakal ketemu sama kakek Cio Yasu di battle of segigahara ya di padang Gersang itu teman-teman banyak banget nih ini yang bilang bahwasannya stage itu sulit banget gitu padahal menurut saya itu stage paling mudah walaupun kita bakalan melawan hundagaya asuh karena apa teman-teman karena nanti kita bakalan bisa yang namanya ultimate tak terbatas disitu penasaran bagaimana caranya klik tombol subscribe jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasinya like video ini dan nantikan kelanjutannya ya saya akan tunjukkan bagaimana caranya ultimate basa rata tak terbatas